Intro Viral, aksi penganyayaan di dalam masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan saat korban tengah menjalankan sholat berjamaah. Ya, seperti inilah aksi penganyayaan yang terjadi di dalam masjid Nur Ilham Semansa 81 yang terletak di kawasan Rusunawara, Jawali, Kejamatan Marisoh, Makassar. Kejadian tersebut terjadi saat korban tengah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah pada selasa 19 Maret 2024. Dalam rekaman CCTV, terlihat sekelompok pemuda masuk ke area masjid untuk mengintai korban. Salah satunya bahkan masuk ke dalam masjid sambil menganyaya korban yang sedang sholat berjamaah. Korban yang ketakutan langsung menyusup ke bagian depan di samping imam guna mencari perlindungan dari aksi pemukulan serta pengancaman menggunakan senjata tajam. Pengurus masjid mengatakan korban disebut bukan warga setempat, melainkan warga asal Jalan Ratu Langi yang sementara singgah untuk melaksanakan sholat. Dari pengakuan korban dikatakan, ia sempat mendapat kekerasan di luar masjid hingga akhirnya masuk ke dalam untuk sholat berjamaah. Kejadiannya saat kita sholat subuh rakyat terakhir itu. Waktu itu gimana ceritanya itu? Kalau jelasnya kan kita tidak tahu persis karena saat itu kita lagi sholat, terus anak itu sudah ada di depan samping imam sembunyi. Kalau saya lihat tadi subuh sih ada bengkak di TV-nya. Di DVD? Iya, sekitar bawah matanya, mati sebelah kanan. Menyikapi hal itu, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Mohamad Ngajib langsung menyambangi masjid untuk bertemu tokoh masyarakat dan pengurus masjid. Meski belum menerima laporan dari korban, namun pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan atas kasus yang menjadi viral tersebut. Ternyata juga kami sudah dapatkan penyelidikan kepada para pelaku. Nah yang sampai saat ini kita belum tahu disini adalah korbannya. Yang dipukul, nah ini ternyata bukan orang segini. Ini yang kita juga masih dalam kecarian. Kami menghibur tentunya supaya jangan sampai terulang-ulang sepuluh. Karena masjid ini adalah tempat yang suci, tempat yang tidak ada. Kemudian kami menghibur tentunya pada waktu buang supaya mengajak, supaya membina, membimbing, mengawasi, kontrol anak-anaknya supaya tentunya jangan sampai terulang-ulang sepuluh. Jadi langsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV. Terima kasih telah menonton!